Jadi kalau kamu dikecewain orang lain itu wajar Nabi yang dikecewain, sahabat dikecewain, banyak orang yang dikecewain Semua Justru itu bisa menjadi bahan introspeksi kamu Bahwa kamu ini lagi diuji sama Allah Mungkin kamu punya dosa, belum tobat Mungkin kamu punya kesalahan apa, kekurangan apa, introspeksi diperbaiki Pokoknya kunci hidup, enak, nikmat, enjoy, apa? Tuntut diri kamu baik sama orang lain, jangan tuntut orang lain baik sama kamu Gak panggil koma, enjoy hidupnya Santai, gak mikir mau dicaci, mau direndahkan, biasa aja Ditinggalkan, biasa Dikecewain, biasa Saya gak nonton dia baik sama saya Yang penting saya baik sama dia Nah urusan yang mendoakan, gak usah lah Ngapain? Toh ini gak doa, dia bakal diadili sama Allah Begitu loh Toh, begitu Buat apa ini pake doa-doa barang? Gak usah Doakan kejelekan gak usah Gak perlu Justru malah doakan kebaikan Doa yang paling mustahab, mendoakan orang yang lagi mendolimi kita Wah itu paling top itu Kenapa? Berat Berat Dungak kira yo Dungak kira yo Dungak kira yo, enggak dungak kira dibales Tapi saya berharap dia dibales Berat Berat Hatinya berat Mendoakan orang itu yang mendolimi itu Yang mengecewakan kita itu Nah disitu Nilainya doa kita yang luar biasa Mahal itu Doa begitu mahal Mendoakan orang yang menyakiti kita Mendoakan orang yang mengecewakan kita Masya Allah Top itu, luar biasa itu Mestimewa itu Kobul Sakkobul Kobule